jadi kudut di up dengan konsentrat tertentu yang memang membuat dia nanti bertumbani api tapi memang awalnya kenapa harus tegel yang ini rontek durian loh dengan ramuan sing anyar biasa ini kan rangernya kong-kong-kong atau mungkin ini nanti coba naik karo kecil itu semua tambah kecil boleh coba dipancing tambah kecil dengan kecil ini kita up konsentratnya dibanding apa sahih karena persentasenya kalau untuk memaju kita mencoba di Erodokai Sentra tapi ini juga orang kan urung kita buktikan kita enggak tahu maksudnya mungkin-mungkin dong mungkin cuman kan beberapa trip ini membentuk lagu mindset ulangnya kotak dari pola berpikirnya sih dan bagaunya itu juga memang harus kita rugi jadi gini nanti kita mencari menu yang terbaiknya dulu masih terbaik itu yang paling didemeni iya ini kan kita masih mencoba-coba ini resikonya kalau dia over protein iya itu juga nanti terjadi over protein kan gatel kambing yang paling gampang over protein kalau enggak pengendapan gatel iya gatel itu kan jadinya skabies iya terus bulunya merotek ya ya bulunya rontok kita mau nyoba-nyoba yang untuk kelas lomba sebelum ketemu karakternya juga bahaya iya iya nah lima maskot kita itu kan masing-masing punya karakter masing-masing pak lho yang kita sepilih pertama iya tadi kan ini cuma nampas tahu sama konsentral bro selamat siang kali ini mau melihat halo bos ayo setapa pelah halo guys halo guys selamat mau nengok bosnya ngasih ramuan ramuan apa ramuan makan dan bagus lho biasa nya ramuan apa iya makan cara baru oh cara baru cara baru cara ini apa yang boleh ngulung ini lo tangan kanan iya makan ini biasanya lo tangan kanan resep oh resep resep makan baru ini loh cara ini menu ini menu komposisi komposisi ini menu ini ya ini yang beda yang beda apa ini ini ramuan ini beda ini ilmu itu harus disebarkan luaskan ilmu itu harus disebarkan konsep makaniannya bisa deh sebetulnya tidak ilmu sesat yang penting tidak ilmu sesat makanya ilmu kan harus ditulakan ini ini memang tidak kalah kadang apa ini kudu wani tegel wani tegel ini dan bagus ini kan awalnya kurung jadi kudu diap dengan konsentrat tertentu yang memang membuat dia nanti bertumbani api tapi memang awalnya kenapa harus tegel ini kudu wani dengan ramuan yang anjar biasanya kan rangi ini atau mungkin ini nanti coba naik kerok keleci senang tambah keleci boleh coba dipancing tambah keleci dengan keleci coba nanti ini kita up konsentratnya dibanding ampas tahu karena persentasenya kalau untuk memaju ini kita mencoba di rodok kesentrat tapi ini juga bukannya nanti kurang ini kan urung kita buktikan kita enggak tahu maksudnya kuat itu kondisi kuat awa e over protein wawah itu over protein karena konsentrat jadi ini coro caranya komposisi ini yang diubah ya komposisinya jadi rodok di up cuma dia ini ini sebenarnya mau sudah konsentrasi mau makan tapi tergantung dengan sebelahnya karena treatment ini khusus tapi kalau kita melihat dari dulu ya progres dulu meskipun gemuk maksimal si Ben Bagus ini sudah progres lah muye juga sudah disentir-sentir yang awalnya juga ngawin sulit kenapa ada konsep tertentu kita juga mandiin tidak dirumah karena dikali dikali selain dia pembentukan mental karakter Ben Tambah Wani ketika melihat air banyak ya paling tidak dari engkel-engkel kakinya lebih kuat karena ada perjalanan olahraga olahraga berangkatnya jalan kita jeburni kali kita mandikan balinya juga jalan nah ini dimaksudkan semakin metidi ini gila ini kalau kita omong semakin metidi ini karena emang banget seekor maskot kita yang bernama Den Bagus ini dengan materi yang seperti ini tentunya misal orang maksimal kan emang emang oke untuk konsepnya mis bos konsepnya berulang kali kita bicara Den Bagus ini maskot braiding apakah ada kemungkinan suatu saat misalnya awai ini kan masih treatment untuk perawatan ngawin untuk saat ini juga masih oke lah kalau buat braiding apakah ada kemungkinan suatu saat Den Bagus ini naik ke kalangan mungkin mungkin dong mungkin cuman kan beberapa treatment membentuk lagi mindset ulangnya otak dari pola berpikirnya Den Bagus ini memang harus kita rubah jadi gini nanti kita mencari menu yang terbaiknya dulu maksudnya terbaik itu yang paling didemani ini kan kita masih mencoba-coba ini maksudnya karena si si Den Bagus sendiri ini kan kambing baru di kita yang rawatannya juga harus baru dengan cara kita maksudnya nah nanti nak ketemu ritme cara yang dia paling suka dimana nah ini nanti ada teknis lagi yang kita harus ngomong sama Pak Wiro terkait dengan posisi cara cara waktu porsi dan komposisi ini beresiko tinggi ya ini di lakon ini ya resikonya kalau dia over protein itu juga nanti terjadi over protein kan gatel kambing yang paling gampang over protein kalau nggak pengendapan gatel gatel itu kan jadinya skabies ya terus bulunya merotok ya ya bulunya rontok kita mau nyoba-nyoba yang untuk kelas lomba sebelum ketemu karakternya juga bahaya iya nah lima maskot kita itu kan masing-masing ini punya karakter masing-masing ya Pak oke nah ini ternyata tadi kan ini cuman nampas tahu sama konsentral nggak begitu seneng ternyata dia seneng kekeleci iya gini gila porsi makan karena dia nyoba-nyoba tentunya kan beda ruang seneng-nenan ini kalau kita ngomong seneng ini makan seberu-beru karpen kurang tapi lagi mencoba-coba seperti ini ya dia ngerasanya yang tercocok caranya terenak bagi dan bagus ini apa kan kita lagi nyari ini nanti ke porsi maksimalnya prabu eh kok prabu dan bagus gelemangan dengan komposisi seperti apa itu nanti ketemu kita kunci dan tidak boleh dirubah-rubah oh iya tiap hari kayak gitu tiap hari berarti menunya itu di kunci iya jadi mau nggak mau habis keleci harus ada habis caranya iya padahal di bilang dari bagus disini udah beberapa waktu ya tapi belum ketemu juga karakternya padahal ini sudah lebih dari 3 bulan nah mencari karakter kambing ini kan mencari karakter selera dia itu makanya opo sih termasuk ini baru cumpuran loh nanti jenis daun yang yang dia suka kayak opo kita belum belum tau belum tau loh maksudnya yang bener-bener kayak boleh iya kaliandra misal daun singkong mau sedikit misal tambah daun wilodong misalnya pak roh atau daun nongkong yang menu wajib saya menyarankan pak karena seratnya serat tinggi jadi ketika nanti diantem kumburan atau apa yang memang punya protein tinggi biar orang begitu entret nah artinya diimbangi dengan seratnya serat ya kita mau pakai hijauan apa tapi yang seratnya tinggi wah ini bener-bener konek ini pak roh kamu bahas iya nah nanti ada treatment lagi ketika sudah sudah ketemu maksudnya ngunci ngunci ya satu ini menunya ini berarti oh dikunci ini cocok ini ini tapi kayaknya kunci ini kurang pak roh mungkin ini dia minta klesinya yang agak porsinya oke oke mungkin karena ini yang dicari nih kalau kita melihat dari beberapa campuran ini kan yang dicari klesi nih tapi tetep konsentratnya harus masuk karena completednya kan ada di konsentratnya nah tidak bisa nyosor orang nyosor orang di tangan kok lekas nyosor artinya dia sudah menemukan ritme ongi kiro-kiro enak ini kan sudah mulai selain nyosor itu kita bagaimana caranya dia di kita jadwal konsen dia makannya itu kita harus jadwal maksudnya jadwal gini sekarang kamu guru kita udah balik ngomong mungkin di vlognya teman-teman juga ada kamu makan ambil satu piring anggapannya enak anggapannya enak itu terus gak habis gak habis kamu makannya sudah setengah jam terus terasa kenyang terus itu gak habis kalau sanding terus kelemangan orang kalau sanding terus tidak ganti piring, tidak ganti menu kalau dap terus jenuh gak kira-kira? jenuh mindset pola berpikir kita kira-kira kita ini diajar diremehkan atau dipaksa ya nek ya apakan ya intinya dipaksa dipaksa kan artinya jadi nafsu kita nanti di waktu berikutnya terus marah sarasan marah sarasan kalau sanding ada menu yang nganyar rasanya harus marah mulut mergau terus ngamoh miruan sama juga sebetulnya pola berpikirnya dengan orang jadi kita pemahaman karakter yang paling penting disitu jadi saya lebih menekankan ke Pak Wiro begini Pak Wiro jantan kita maksimal mau dikasih waktu berapa untuk makan kuburan Pak Wiro misal sempatnya oh pagi misal ya ini pagi jam 8 jam 9 habis gak habis harus diambil supaya apa dia tidak jenuh kita berlogika saja ini supaya tidak jenuh lantas nanti kasih hijauan sebagai pengembang misal kita gak mau makan karbu tapi kita pengen nyemil lah misalnya ya kripek atau segala macam coba kita seandainya kita kasih hijauan jam siang jam 1 misal jam 1 itu juga ada pembatasan maksimal sampai kira-kira daun alum itu sampai jam 6 misal dia gak habis juga harus diambil iya itu ini agak aneh tapi yang kita terapkan harus seperti itu tapi kalau konsep hotel ya dia otomatis kan disini tidak ada media tidak ada media pakan maksudnya tidak ada sehelai apapun yang dia menjadi penasaran tentunya iya aku orang disandingi pangan jadi aku tengkong nah pada treatment kedua artinya posisi dia layaknya malam jam 7 atau jam 8 harus dikombor lagi kita kasih lagi komboran makin penasaran makin penasaran dia ambisinya untuk makan mau naik nah kita kasih toleransi lagi waktu Pak Wiro misal ngopi 1 gelas 2 gelas disini tongkrongannya dari jam itu misal sampai jam 9 toleransinya mau dikasih berapa jam misal 2 jam lah jam 8 tidak habis kita ambil lagi kosongin lagi nah ini treatment simple untuk kambing ataupun hewan yang sulit makan atau sulit menghadapi sesuatu yang sebetulnya enak jadi dia bosen cara-cara ini merubah mindset merubah mindset supaya tidak tidak mengalami kebosanan dan dia akan tergantung ketika Pak Wiro seperti ini Pak Wiro ke sini kalau mindset seperti ini sudah terbentuk artinya nanti saya yakin dikasih apa saja masih mau dan dia konsisten kalau ini corot ini kita berlogika kalau ini disanding rendang-rendang tante ini harus dijogor Pak Wiro jadi gini kita main logika saja main logika ini kita berbagi teman-teman ini dipakai boleh tidak dipakai juga tidak mewajibkan cuma kita cara membentuk mindset ataupun cara membentuk pola berpikir kambing ini suka terhadap sesuatu ataupun ambisi makannya tinggi itu kita dengan cara seperti itu jadi misal kalau pas kuing rendang ini harus ditarik terus biar dia itu mikir misalnya orang lain rendangnya selesai ditarik hilang pasti hilang dia kita buat ketergantungan dan itu dia kita bentuk pola berpikirnya ada mindset batas waktu Australia tadi gini ajalah kita berbicara tidak usah hewan teman-teman yang ada di asrama teman-teman yang ada di pondok pesantren dia punya tarjet semua dia dibentuk mindsetnya seperti itu harus konsisten tertib sekarang jam makan jam 8 ya waktunya di threat teman-teman kita itu kok sih aku tahu nangasrama ketika sudah jam 12 kita tidak usah ngomong kita mau makan apa tapi ketika ada bunyi loncengnya orang itu sudah harus dibarik teret itu jangan 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 apa kita gak ngerti yang terbentuk mindsetnya adalah perut kita lapar dan itu sudah jam kita makan kalau kita 2 jam itu gak buru-buru makan pastinya akan sudah diambil lagi tidak kok disanding terus bener ini untuk hewan juga saya terapkan yang sama artinya ini kan masih manja dia kan masih konsennya terpecah enggak kesana terus karena mindsetnya masih kita harus merubah jadi ini dia anu ya bos terlalu santai bos kira lihat dantok pangan tak kukut ya iya pangan kan akhirnya manut itu yang harus berarti harus diterapkan kemistri yang harus kita tanamkan terhadap hewan bukannya kita menyiksa enggak tapi kita harus ngatur maksudnya biar disiplin juga nanti akhirnya kambing-kambing kita sebagai contoh kita enggak usah ngomong jantan betina betina itu kalau ngelihat pada jam 8 pagi Pak Wiro belum datang dia udah teriak semua karena memang dia mensetnya udah disitu kalau jam segitu udah wayai sarapan nah pada akhirnya ketika Pak Wiro sudah terlihat membawa kambing ini berdiri semua melihat bingung bagi panganku dari beberapa betina yang dikasih durasi waktu sama Pak Wiro itu 10, 15, 16, 17 sampai 30 menit enggak mendang di pangan terimu ngelih rasain berarti cuma masalah kebiasaan kebiasaan jadi mindset itu harus kita bentuk karena apa alasannya ya kita untuk membentuk karakter kalau karakter sudah ketemu baru kita bentuk kalau kita memaksakan bentuk dari awal selama kita tidak memahami karakter nanti judulnya rapas ini ini ilmu larang larang seperti sekolah berang tahun ya memang ini durasi makanannya dengan bagus kemarin melalat banget ini sudah mulai dia sudah mulai sadar bahwa ini sudah saatnya makan aduh dia konsentrasinya terbesar dia sebenarnya melihat Pak Wiro itu di sana mbak-mbak padahal dia piduk dia nyanding di sini sudah ada cuma dia pasti penasaran menunya apa yang dibawa jadi konsennya konsennya pecah suatu saat ketika nanti ini karakter sudah terbentuk selera sudah terbentuk nutrisi yang dibutuhkan juga sudah kira-kira cukup kita tidak pusing tinggal menunya ini artinya dia sadar kalau jam segini oh Pak Wiro mbak-mbak harus makan minumnya jam berapa harus minum nah itu membuat kambing dokoh secara otomatis tapi kita butuh proses waktu kan kita tidak bisa juga misalnya harus memasakkan ini harus dimakan kalau tidak malah juga tidak bisa cuman mencari dulu karakternya baru waktunya yang di sesuaikan maksudnya kira-kira ini menunggu seandainya saya tanya dengan kameramen statement seperti ini kira-kira bisa dilogika enggak? kalau secara normal ya maksudnya dari ini lihat yang betina betina iso maksudnya tanpa harus kita ini ya tanpa harus kita nyeting harus ini harus ini harus ini dimakan jam segini itu mereka kayak ke setel di sini padahal secara dari maksudnya secara dari jenis hewan mereka itu sama yang bedanya tidak ada beda tapi kan secara naluri kalau dia saatnya lapar dan kenyang itu kan normal normal dia enggak membedakan kelamin ya berarti beda esok jantan menu dari jantan sendiri memang harus kita bedakan karena ada beberapa harus kita perhatikan karena kelemahannya gini kalau di kambing tapi enggak tahu juga kalau dewan kalau betina fase birahinya itu tertentu waktu jadi dia lebih ke konsen makanya pasti gampang tapi kalau di jantan itu harus kita bedakan apa dia durasi birahinya setiap saat jadi konsentrasi pecahnya itu karena ada fase birahi ada fase apa ada fase apa ada fase apa makanya kalau enggak kita nanti menentukan waktu yang konsisten kacau nanti jadinya ya benar ini coba kita harus militer memang gindangrakontek ini saja jantan tetap tak kukut kayak gini dia mau mau lapar ya benese kita membentuk karakter tapi udah jelas kan tadi kelihatan bahwa yang ini yang kita kasih ini kan fungsi sudah secara nutrisinya ini sudah terbaik tinggal dia itu konsennya mau makannya rendang-rendang atau mengarah dulanan nah ini padahal dia masih mau sebenarnya ya sebenarnya mau tapi kan gaya dia enggak konsen makannya mindsetnya kanannya terpecah dia dengan mindset pola rawatan lama lama di sini ya karena sudah terbiasa pola yang lama tapi kalau besok nengkak TV kalau pedus yang ngengkel di sini maksudnya kita membentuk karakter kambing itu yang benar-benar iya ini kan dia masih padahal kondisi masih dia pengen lapar juga sebenarnya padahal ini orang-orang yang kondisi masih ngabar ini yang lain ini itu orang kemelet nanti ini posisi setengah jam kita misal kasih setengah jam waktu ya enggak habis tak karena dia juga sudah pada reang yang kesimpulannya apa buat vlog kali ini kesimpulan untuk vlog kali ini kita satu mencari karakter harus paham kedua nutrisi yang dimasukkan ke kambing juga harus komposisi pas karena setiap karakter kambing itu berbeda-beda kebutuhan nutrisinya juga beda-beda karena kita enggak bisa copy paste komboran si prabu harus kita samakan dengan komboran si bagus kebutuhan nutrisi si prabu boleh secara dasarnya kebutuhannya kalau kambing itu protein serat dan air tapi komposisi untuk membuat maksimal itu akan berbeda itu yang dari menunya rajian yang paling penting adalah konsistensi kita membentuk karakter kambing sehingga menjadi kambing yang isodiatur sehingga menjadi memudahkan kita nanti cara ngerawatnya oke cakep ini ini kita nanti besok akan buat video satu-sat ya bos dari dan bagus kalau dan bagus kita berani karena dia tinggi besar panjang kita konsentratnya lebih berani ke up karena apa kondisi BB-nya pasti lebih banyak dibanding misal prabu prabu itu misal pun ada konsentrat prabu itu ada kelemahan kelemahannya dia pakai konsentrat itu nanti kalau terlalu up dia itu menjadi kayak pelentingan menjadi kayak over protein jadi dia proteinnya harus lebih sedikit dibanding yang lain oh anus berarti di hitungannya prabu di bawah rata-rata ya ya di bawah yang lain makanya progres prabu itu memang lama ya tapi besok kalau benar-benar sudah kita ngomong karakternya benar-benar ketemu wes itu kita bahas di vlog selanjutnya ya masuk di di tahunan yang penting jangan lupa untuk teman-teman selalu mengikuti ketika sudah seperti ini kita berbagi tenan dengan tulus hati maksudnya mudah-mudahan ini membantu untuk teman-teman bagi yang membutuhkan jika yang tidak membutuhkan ya mohon maaf siapa tahu ada yang butuh ya mungkin belum sekarang butuhnya tapi suatu saat pas kelingan di tempat-tempat perkumpulan peternakan panjeningan tentunya kan ada seseorang dua orang yang mungkin membutuhkan hal-hal yang sepele kalau memang video kita itu membantu ataupun ada manfaat mohon di share di share sebanyak-banyaknya boleh sekarang share itu metode-nya banyak ada di facebook ada di instagram ada di whatsapp ada di tiktok ada di snack video ada di twitter macam banyak ada di youtube jadi tentunya ketika ya semudah-mudahan kita berduanya ini ada manfaat untuk kemenu amin ketika ini nanti ada manfaat benar-benar ada manfaat dan dibuktikan menjadi sebuah apa namanya apa jenisnya upgrade ya perkembangan menjadi tambah wawasan ya itu yang kita harapkan nah besok kita juga akan sepilih juga bos hasilnya gimana nanti ya memang prosesnya panjang tapi konsistensi dengan maskot-maskot kita seandainya belum laku ya kita akan selalu selalu apa namanya update kok belum laku ini ya 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 maksimal corong kamu mau payu kamu ragidol ya betul ya mudah-mudahan aja nanti posisi yang kita tuh justru seneng trekkingnya gini kita mencari maskot karakter bagus tapi yang mungkin salah perawatan atau tidak terakhir nih bos poin terbesarmu dari ngerawat pejantan nih kan ini kusus pejantan terakhir nih poin terbesarmu itu kan ini kepuasanmu tidak kepuasanmu itu pernah ada di maskotmu yang mana sebelum ada berahman ada di gandewo gandewo itu temen-temen kalau si robet dulu ya iya robet sembilan setengah waktu itu sudah tak pelihara tiga tahun anaknya sudah banyak bahkan hasil sudah ratusan juta ketika sudah ketemu karakter sudah jelas anak aneh api-api itu pencapaian waktu itu pada tahun 2016 atau berapa itu lagunya 15 juta itu pencapaian ya itu sudah pencapaian waktu itu loh bahkan kambing belum begitu inilah terus yang kedua adalah gandewo gandewo itu saya belinya cemple itu tiga setengah tiga setengah juta dan bahkan sudah pernah penawanan terakhir 60 juta cuman posisi sampai saat itu saya goblok gobloknya opora tak tunggu mati ya mati tenang mati itu terus yang ketiga berahman berahman itu adalah kita beli waktu itu dengan kondisi bulunya juga rusak kondisi kandungnya juga gak begitu keurus seperti itulah itu kita beli dengan seharga 19 juta kita rawat dengan sudah kelemu karakter badannya melegak fisiknya jadi bagus akhirnya kita jual dengan harga 100 juta dan itu kita tidak ngapu sih harga 100 juta itu adalah sebuah kondisi ataupun kualitas layak dihargai segitu ya betul dan penyatanya di tempat teman kita juga itu sudah memberikan keuntungan juga tidak sedikit nah betul nah doanya berarti buat ini semoga sehat selalu itu masa lalunya kita sudah ceritakan jadi ini disini yang ada di hadapan kita ini sebuah treatment awal ini mencoba karena dengan maskot yang baru kita maksimalkan ya pokoknya memang seni kita ini disini jadi kalau kita beli mahal terus jadi murah itu orang 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 "- untuk larang jadi murah rusak ini siap tapi kita bagaimana belinya tidak begitu mahal mencetak menjadi kambing yang laku mahal dia jaga kuru-kuru di lemaknya di laporan ini saya lemak itu sudah lemuh berapa itu lunga emu kan logika aja itu sisi selisih harga baik di jantan atau betina sama aja kelasnya daging seni ataupun biring sama aja yang jelas kalau kambing lebih bagus lebih punya kualitas dan lebih istilahnya menarik nilai seninya tinggi pastinya akan juga harganya melu nge-up dewi tanpa dewi nawak-nawak ini bisa badi topiknya disitu gendeng-gendeng aku rakwat, rakwat rombok terima kasih bos buat sore ini makasih ini vlog dadaan yang penting semoga bermanfaat buat teman-teman ya oke terimakasih banyak salam sehat sukses selalu buat pak jalan semua